Hati Buda Tangan Berbisa Jilid 19.19.55 Keluhuran Budi Tianta Imoki Tidak perlu, menurut laporan, kau bantu memerantas musuh yang menyerbu, sekarang kau tanam budi pula pada putriku orang bulim mengutamakan perbedaan budi dan dendam, selanjutnya aku takkan lagi mencari story padamu, nanti dulu. Bagaimana juga Chai He harus membereskan persoalan itu, sekarang seruhun Tiong Sian Chu sambil melongo ke belakang, sinar matanya mengunjuk kegelisahan hatinya. Baik, Kera bagaimana perhitungan akan kau bereskan yang kuat hidup yang lemah mampus, kata Jibun Tandas. Jibun, yang kau andalkan hanya racun, tapi racun adalah sepele dalam pandanganku, hal ini ku nyatakan lebih dulu, kalau kau kira aku hanya mengandalkan racun salah sekali dugaanmu, hayolah segera dimulai, aku tidak punya tempo lagi. Sejak digembleng ilmu tingkat tinggi dari Bantok Bun, belum pernah Jibun berhantam dengan seorang musuh yang betul tangguh, bahwa Gou Hang Kau Chu yang berkepandayan tinggi itu pun bukan tandingan Hun Tiong Sian Chu. Ini membuktikan bahwa kepandayan selatnya, di mulut dia bilang yang kuat hidup yang lemah mampus, yang benar dia sendiri tidak punya keyakinan dapat merobohkan lawan. Namun tekatnya sudah keras, tiada perasaan gentar sedikit pun, yang terang dendam hatinya harus dibalas. Serentak dia teringat dua persoalan, maka ia bertanya, ada dua hal perlu kau jelaskan lebih dulu. Pertama, betulkah bukan siang keanhang yang menghancurkan Jib Singpo berulang kali kau sudah mengajukan persoalan ini, tapi aku belum memperoleh jawaban yang meyakinkan, baiklah sekarang ku jelaskan, bukan dia yang melakukan, semula memang ada rencana, tapi akhirnya rencana dibatalkan, yang dicari hanya biang keladinya, apakah aku harus percaya memangnya tidak perlu ku paksa kau mempercayainya, bagus sekali. Sekarang kedua, kalau kau kalah, batok kepalamu harus ku penggal, berubah wajah Hun Tiong Siangcu, katanya dingin, asal kau mampu saja, nah, sambutlah pukulanku ini tenaga penuh dikerahkan pada kedua lengan Jibun, Dengan sepuluh bagian kekuatannya dia menabas tegak, tujuannya hendak menjajaki sampai di mana taraf kekuatan lewetang lawan, supaya gebrak selanjutnya lebih mudah cari daya untuk mengalahkan. Hun Tiong Siangcu mengebaskan kedua lengan bajunya secara bersilang, segulung angin lunak segera menyambar keluar. Belang suara keras memekak telinga, kedua pihak tersurut selangkah, bertambah yakin Jibun, kini kedua tangan dilandasi setaker kekuatan lewetangnya. Tebasan kedua ini bagaikan gugur gunung dasyatnya. Hun Tiong Siangcu juga kerahkan kekuatan dan himpun semangat balas menyerang. Belum meledakan terjadi pula lebih dasyat, genteng sama rontok, debu beterbangan, kelenteng kecil ini terasa holeng seperti keterjang gempa. Hun Tiong Siangcu tergentak mundur tiga langkah, sebaliknya Jibun sempoyongan lima langkah. Kenyataan membuktikan bahwa kekuatan Hun Tiong Siangcu masih setingkat lebih tinggi. Sekarang jarak kedua orang menjadi jauh, sebat sekali Jibun mendesak maju, Tok Jiwit segera menggaris keluar. Kekuatan racun kini diakerahkan pada kesepuluh jarinya, ingin dia membuktikan apa betul lawan tidak gentar menghadapi racunnya. Kecuali Hun Tiong Siangcu berhasil meyakinkan Kim Kong Sin Kang, kalau tidak, selain orang-orang seperguruannya tiada seorang pun di dunia ini yang mampu menawarkan racun jahat ini, tapi umumnya Kim Kong Sin Kang hanya dilatih oleh kaum laki-laki. Hun Tiong Siangcu secorang perempuan, tak mungkin dia memiliki ilmu sakti itu. Tampak Hun Tiong Siangcu menggaris tangan terus diputar satu lingkar, maka Tok Jiwit seyang dilontarkan Jibun tertolak dan tertahan di luar lingkaran tenaganya. Gerakan menggaris dan membundar tangan itu kelihatannya biasa dan enteng, tapi di dalam gerakan ini tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Mencelos hati Jibun, namun serangan tidak berubah, karena dia tahu walau lawan bisa membendung jurus serangan dan meritul kekuatannya, betapapun racun pasti akan menyentuh jari-jari tangannya. Racun itu sendiri tak mungkin ditahan dan ditolak oleh tenaga betapapun besarnya. Plak-plak telapak tangan saling beradu 7-8 kali, namun hasilnya sungguh membuat Jibun kaget bukan main, lawan ternyata betul-betul tidak gentar menghadapi racunnya. Dikala serangan Jibun dilancarkan pada titik puncaknya, dalam waktu sesingkat percikan api, tiba-tiba Hun Tiong Siangcu melontarkan pukulan balasan dengan telapak tangan dari sudut yang tidak mungkin terjadi. Serangan ini sungguh hebat sekali, apalagi sasaran yang diincar juga di luar kebiasaan ilmu persilatan, orang lain jelas tidak mungkin bisa melakukannya. Beluk, diseling suara gerungan, Jibun tak kuasa menghindar diri, dengan telap dia kena pukulan. Hakikatnya belum sempat dia pikirkan kalau menghalau serangan lawan, tahu-tahu telapak tangan orang sudah menahan dadanya, dia tergentak sempoyongan, darah segera meleleh dari mulutnya. Kembali Hun Tiong Siangcu mengebaskan kedua lengan bajunya, katanya dengan wajah kaku membeku, tegak suseng, enyahlah kau hitung-hitung ku balas kebaikanmu. Tidak, aku tidak terima kebaikanmu desis Jibun, kaki melangkah tangan melancarkan Tok Jiu Semsek. Dia tahu jurus kedua terang takkan mampu melukai lawan, maka tanpa ragu-ragu dia lontarkan jurus ketiga yang luar biasa dan merupakan inti kekuatan latihannya selama ini. Tia Aat di tengah teriakan ini, tiba-tiba Hun Tiong Siangcu meloncat mundur beberapa kaki, wajahnya berubah, baju di bagian lengan di pinggir pundaknya tampak tersobek satu kaki panjangnya, darah juga merembes keluar, lengannya yang putih halus dibasahi darah yang merah sehingga menimbulkan perhatian yang menyolok. Dalam keadaan nekat adu jiwa ini, mau tidak mau hati Jibun tetap mencelos. Malu dan marah merangsang hati Hun Tiong Siangcu, hardiknya, cari mampus kau di mana telapak tangannya bekerja, dia melancarkan sejurus serangan yang ganas, sengit dan hebat sekali perbawanya. Ia yakin tiada tokoh silat dalam dunia ini yang mampu melawan serangan ini. Dasar watak Jibun memang angkuh, hatinya dirundung dendam kesumat, mati hidup sudah tidak terpikir lagi, meski dia tahu apapun tetap takkan bisa menyelamatkan jiwa sendiri, namun sekuatnya dia melawan. Ngekta urung dia mengerang kesakitan, darah menyembur dari mulut, badam pun terlempar setombak jauhnya. Serangan Hun Tiong Siangcu dilancarkan bagai kilat menyember, gerak-geriknya gesit dan ringan, tahu-tahu bayangannya sudah menubruk maju pula. Tapi Jibun sekarang pun bukan lawan empuk, begitu kaki menyentuh bumi, tenaga terhimpun lagi terus memberondong dengan jurus ketiga pula. Tak kira maju mundur Hun Tiong Siangcu begitu enteng dan tangkas laksana kilat berkelebar, di tengah jalan dia menghentikan gerakan sambil menyingkir ke samping tiga kaki, maka pukulan dasyat Jibun berhasil dihindarkan. Begitu jurus pertama gagal, jurus kedua Jibun sudah dilontarkan pula, serangan tetap menggunakan truk Jiyu Samsek, yaitu Giamung Yan Hek, Raja Akhirat Menjamu Tamu. Tak taunya baru saja serangan dilancarkan, bayangan lawan tiba-tiba lenyap, keruan dia melengat, namun dia insaf dirinya dalam posisi yang berbahaya, sedikit line bisa celaka jiwanya, cepat dia menerjang maju terus putar badan, namun bayangan lawan tetap tidak kelihatan. Keruan serasa terbang sukmanya, secepat kilat dia ikut berputar ketiga arah, namun bayangan lawan tetap tidak kelihatan. Jibun betul-betul melenggong dibuatnya, dia yakin kepandayan sendiri tidak lemah, namun kenyataan bayangan lawan tahu-tahu lenyap di bawah pandangan matanya, ini sungguh amat menakjubkan, betulkah ada gerakan seaneh ini di dunia ini? Tiba-tiba ia teringat waktu menempuh perjalanan bisyongsan tempoh hari, di tengah jalan dia bersuah dengan liu gim-gim, orang pun tahu-tahu lenyap dari pandangan matanya. Waktu itu di akhirah bertemu dengan setan, kiranya gerakan mereka sama, malah unti ong siang cuh jauh lebih lihai dan tinggi. Rebahlah bentakan berkumandang di belakangnya, kontan Jibun merasakan tunggungnya seperti dipukul godam, sakitnya bukan main, pandangannya seketika menjadi gelap, kontan dia roboh tersungkur, darah menyembur sebanyak-banyaknya. Aku tak boleh mati hatinya berteriak, dengan mengertak gigi dia merontak berdiri, dilihatnya Hun Tiong siang cuh berdiri dekat sejang kawan tangan di depannya. Tanpa pikir, Tok Jiu Semse dilancarkan pula. Bayangan orang tahu-tahu lenyap pula. Karena serangan mengenai tempat kosong, badan Jibun terhuyung maju dan tertelungkuk jatuh, darah kembali menyemprot geras, matanya berkunang-kunang, hawa murninya semakin buyar. Tamatlah sudah pikirnya, mungkin disinilah ajalku. Tiba-tiba bayangan Hun Tiong siang cuh muncul pula di hadapannya. Bunuhlah, aku terima kematianku teriak Jibun kalap. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi, tapi kau atau aku yang harus mati, beringas Hun Tiong siang cuh, katanya, dinilai dari perbuatan ayahmu, memang tidak berlebihan aku membunuhmu, terus terang, kematianmu, belum setimpal menebus dosanya. Sayang aku sudah berjanji pada puteriku, tegak suseng tak pernah mengemis hidup kepada orang lain, aku takkan menerima kebaikanmu, siapapun musuhku takkan ku lepaskan, baiklah, ku laksanakan keinginanmu sendiri, semoga pada penitisan yang akan datang kau kembali menjadi orang baik, pada saat itulah tiba-tiba aku mandang tangi sorok dari belakang kelenteng. Jibun melongoh Hun Tiong siang cuh juga tertegun, namun minik mukanya tampak cemberut. Seorang dayang berlari keluar. Lapor siang cuh nona telah melahirkan seorang putra Hun Tiong siang cuh mendengu sedih, katanya, sudah tahu, pergilah, cepat dayang itu mengundurkan diri, sekilas dia melirik ke arah Jibun dengan pandangan aneh, dan kaget. Tiba-tiba Hun Tiong siang cuh membentak, katanya, pegak suseng, kau ingin mampus, nah, pergilah dengan dada lapang belang, tubuh Jibun terpukul terbang setinggi satu tombak, waktu tubuhnya melayang jatuh, pikiran dan napas pun berhenti. Tersipu-sipu Hun Tiong siang cuh berkelebat masuk ke kelenteng belakang. Tertinggal dua sosok mayat menggelep tak tak bergerak, mayat Jibun dan Liokin, keduanya sama-sama masih muda. Seorang bermuka hitam tahu-tahu melayang turun di pekarangan kelenteng, dia seorang pemuda, sejenak dia celimukan, lalu menghampiri mayat Jibun, dengan tangan dia merabat pernafasan dan memegang urat nadi Jibun, tak tertahan air matanya bercucuran. Mayat Jibun diangkatnya terus keluar, memasuki hutan dan meletakkannya di bawah pohon yang rindang, katanya sedih sambil sesenggutkan, Hiante, aku pasti menuntut balas kematianmu. Berpisah beberapa hari ini, tak nyana kita lantas berpisah untuk selamanya, oh, siapakah pemuda muka hitam ini? Dia bukan lain siantian hek Uibing adanya. Dengan sedih Uibing lantas menggali liang kubur, dia siap mengebumikan jenazah adik angkatnya ini. Lekas sekali liang sudah digalinya, dicarinya sebuah batu besar untuk batu nisan, dengan kekuatan jarinya dia mengukir beberapa huruf yang berbunyi tempat semayam tegak Suseng Jibun, di bawahnya dia ukir pula namanya sendiri, sebagai kakak angkat Uibing. Setelah kerja selesai, dia menghampiri mayat Jibun hendak dimasukkan ke liang lahat. Tak nyana tiba-tiba dilihatnya Jibun menggeliat sekali terus bangun berduduk. Keruan Uibing berteriak kaget, bulu Roma berdiri, merinding sekujur badannya, dikiranya mayat Jibun penasaran dan mau menuntut balas. Soalnya dia sendiri sudah memeriksa keadaan Jibun, napas putus dan denyut nadinya sudah berhenti, Jibun betul-betul sudah mati, orang mati masakah bisa hidup kembali? Jibun kucek-kucek matel lalu celingukan dengan pandangan hambar, akhirnya matanya memandang Uibing. Kau, kau siapa tanyanya? Gemetar suara Uibing, Hiante, kau belum mati oh, to aku? Kau yang menolongku Uibing yakin bahwa Jibun betul-betul hidup kembali, rasa takut dan merindingnya segera lenyap, katanya kegirangan, Hiante sungguh ajaib, apa? Ajaib Jibun tidak mengerti. Kau sudah mati, aku sudah siap menguburmu di sini, tak kira, ai, sungguh tak kira, Jibun mengawasi liang dan tumpukan batu di sana, akhirnya dia manggut-manggut, katanya, ya, sekarang aku ingat, aku terpukul mampus oleh serangan Hun Tiong Sian Chu, jadi tadi itulah Hun Tiong Sian Chu ya, istri siang kean hong, begitu aku tiba, kebetulan ku lihat dia memukulmu, tak sempat lagi aku mencegahnya, sebetulnya dengan kekuatanku paling-paling cuma ikut mengorbankan diri belaka, bagaimana tuh aku bisa mencari ke kelenteng ini, ku dapat laporan bahwa kau menempuh perjalanan ke sini, maka ku susu sepanjang jalan raya ini, bayanganmu tak kelihatan. Karena dahaga aku kemari ingin cari air, dengan alasan yang sama kami masuk ke kelenteng ini, sungguh kebetulan, Hun T, bagaimana keadaanmu sekarang Jibun kerahkan hawa murni, rasa sakit sudah lenyap, namun kepala masih rada pening, katanya dengan tertawa getir, tidak apa, aku takkan mati, Uibing mengerut kening, katanya, Hun T, jelas kau sudah mati, denyep nadimu berhenti, tapi kau hidup kembali, Jibun geleng kepala, katanya, Tau aku, bukan sekali ini saja aku mati, entahlah aku sendiri tidak tahu apa sebabnya, tentu ada sebabnya, Siaw Te juga berpikir demikian, namun aku tak habis mengerti. Oh, Tau aku, pernahkah kau dengar ada gerakan tubuh yang bisa menghilang mendadak? Gerakan yang menghilang mendadak ya, kalau tidak, aku tidak akan kecundang di bawah tangan perempuan itu, Uibing berpikir sambil menunduk, katanya kemudian, Ya, teringat olahku, itulah suatu gerakan tubuh yang sudah lama putus turunan dari kalangan bueng, namanya Wan Hun Hudeh, Wan Hun Hudeh, subma penasaran melekat badan Jibun menegas. Ya, kau kira bayangan orang bisa tiba-tiba lenyap? Sebenarnya kenyataan tidak demikian, dia hanya berada di belakangmu, dia ikut bergerak mengikuti gerak gerikmu, tak peduli kau mengubah posisi apapun, jejak orang takkan bisa kau temukan, oleh karena itu dinamakan Wan Hun Hudeh, Oh, Jibun manggut-manggut seperti menyadari sesuatu, batinnya, kalau tahu demikian, takkan semudah itu aku terjungkal di tangan Hun Tiong Sian Chu, betapapun hebat dan aneh gerakan itu, masakah ia dapat merajai segala gerakan ilmu tubuh dalam dunia ini, sebetulnya cukup dirinya bergerak dan berputar di tempat saja, atau melejit tinggi ke atas sudah cukup melayani gerakan lawan, memangnya ia juga mampu mengikuti gerakan bumbul ke atas. Apalagi dirinya pernah meyakinkan ginkang angin lesus berputar ke atas, ilmu ini kiranya cukup untuk mengatasi gerakan lawan yang aneh itu. Setelah paham lika-liku rahasianya, diam-diam Jibun bertambah yakin akan dirinya sendiri. Menang pengalaman merupakan guru yang paling bagus bagi perbendaharaan pengetahuan, apalagi ilmu dalam dunia ini tiada batasnya, hanya mengandal ilmu silat tanpa dilandasi pengetahuan yang luas tetap tidak cukup bekal untuk berkelana di Kang Ou. Hiante, kata Uibing, ku kira kau pasti pernah makan sesuatu obat mujarab atau benda mestika lainnya, kalau tidak, daya hidupmu takkan berkobar pula setelah padam, orang yang sudah mati takkan semudah itu hidup kembali Jibun geleng-geleng, ujarnya, to aku, aku tidak menipumu, siyaute sendiri betul-betul tidak tahu sebabnya sekonyong-konyong sebuah suara nyaring merdu tapi dingin kaku menanggapi, kalau kau tidak tahu, biarlah aku yang beritahu padamu. Jibun berjingkat kaget luka-lukanya belum sembuh seluruhnya, terutama hawa murni yang buyar belum sempat dihimpun kembali, baru saja dia bergerak, kepala pening pandangan pun berkunang-kunang, tubuh mimbung hampir roboh, tak tertahan dia merintih tertahan. Siapa di situ Uibing segera menegur? Bagi Jibun, begitu mendengar suara orang segera diatau siapa yang bicara, darah seketika mendidih, namun dia tahu keadaan sendiri sekarang tak sanggup menghadapinya, namun sikapnya tetap angkuh dan ketus, tanyanya, kau tahu apa? Terdengar kesiurangin lambayan kain, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dia adalah Huntiong Siam Chu. Wajahnya nan rupawan tidak mengunjuk kemarahan dan nafsu membunuh pula, katanya tawar, Jibun, dalam tubuhmu ada mengalir darah Tianta Imoki, apa? Darah Tianta Imoki berada dalam, tubuhku? Aku tidak mengerti sudah tentu kau tidak mengerti. Waktu pertama kali kau mendapat selaka, demi menolong kau, terpaksa Tianta Imoki berkorban diri, dengan darahnya sendiri dia menolong jiwamu, terbelalak di jimat Tujibun, rasa kaget, heran, dan tidak percaya melapisi mimik wajahnya, suaranya gemetar, apa? Darahnya telah menolong aku ya, karena dia pernah minum seliong hiat siang, darah naga batu, dalam darahnya mengandung mujarab mestika yang tiada tarahnya itu sehingga melindungi jiwanya dari mara bahaya, itulah sebabnya kenapa berulang kali kau dapat hidup kembali setelah dipukul mati, oh, jiwun dan uibing sama-sama bersuara kaget, sungguh rahasia yang belum pernah mereka dengar, lain pula bagi penerimaan jiwun, hal ini merupakan pukulan batin dan beban yang bertambah berat pula bagi nulaninya, betapa besar dan mendalam budi kebaikan Tianta Imoki terhadap dirinya ibarat setinggi langit sedalam lautan, dan tak mungkin bisa dilukiskan dengan kata-kata, imbalan apapun takkan sembelabat untuk membalas budinya. Sungguh celaka, bahwa selama ini dia tidak pernah menyinggung hal ini, kalau tidak tentu hubungan mereka tidak akan seburuk ini, namun kenyataan Tianta Imoki tidak mau menggunakan urusan ini untuk menarik simpatik darinya, betapa bajik dan bijak hatinya sungguh sukar dilukiskan. Lahirnya dia kelihatan sebagai perempuan jalang, wanita genit, yang benar ia memiliki hati Buddha, hati suci dan murni. Agaknya hati manusia memang sukar dan tidak boleh diukur dari lahir ia atau dari sikap dan tingkah lakunya melulu, bayangan si Nona seketika mengisi seluruh sanubarinya. Namun jiwun masih rada bimbang, tanyanya, dari mana kau tahu akan rahasia ini tanpa sengaja ku dengar pembicaraannya dengan gurunya, Sam Chai Lolo. Ji Bun, kupukul kau tadi hanya melampiaskan dongkol hatiku, aku tahu kau tidak akan mati, kalau aku sengaja membunuhmu, cukup ku penggal kepalamu atau ku perteli kaki tanganmu, seliong hiat siang tetap takkan bisa mempertahankan jiwamu. Ji Bun menggertak gigi, kebaikanmu tidak akan ku lupakan, kalau kau ingin turun tangan, sekarang juga boleh, tadi sudah ku bilang takkan ku bunuhmu, tapi kelak, entah kapan persoalan akan menjadi lain, baik, selama hayat masih dikandung badan, akan datang suatu saat akulah yang akan memenggal kepalamu, demikian encam ji Bun malah. Boleh saja, asal kau mampu, lalu apa maksud siang cu kemari sekarang ini beritahu kepada Ji Ing Hong, suruh dia sendiri unjuk diri membereskan persoalan lama. Kalau dia belum mati, pasti akan membuat perhitungan, kalau sudah mati, akulah yang akan memikul segala akibat dari perbuatannya, mulut Hun Tiong siang cu sudah bergerak, namun dia urung bicara, sekali berkelebat, tahu-tahu bayangannya lenyap dari pandangan ji Bun dan U I Bing. Gerakan tubuhnya sungguh menyerupai ilmu dewa kata U I Bing. Ji Bun diam saja, hatinya memikirkan Tiantai Moki, diam-diam ia bersumpah dalam hati, setelah dendam keluarga beres, dia ingin mengawini dan hidup sampai tua berduaan dengan Tiantai Moki. Tapi kilas lain segera ia pun teringat kepada Cian Bing Cu. Betapa besar pula budi kebaikan Cian Wibin dan puterinya terhadap dirinya. Cian Wibin sendiri sampai sekarang masih tak keruan parannya karena mencarikan obat ke Danau Setan di Cong Lam Sem, tujuannya untuk menawarkan racun tangan kirinya supaya dirinya mengawini putrinya. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan persoalan ini? Apabila Cian Wibin mengalami petaka dalam perjalanannya, dirinya pula yang harus menanggung segala akibatnya, lalu bagaimana ia harus menyelesaikan persoalan ini dengan Cian Bing Cu? Keadaan mendesak dirinya untuk segera menyusul ke Danau Setan secepat mungkin, kalau berhasil menemukan Cian Wibin dan beliau selamat tak kurang suatu apa, persoalan ini tentu dapat diselesaikan dengan baik. Maka ia berkata kepada Wibing, To'ako, Siawte segera akan berangkat ke Danau Setan Hiante, ujar Wibing, To'ako tidak bisa mengiringimu. Jibun melengat, namun hatinya senang malah, yang benar dia tidak ingin Wibing ikut serta, karena ada beberapa persoalan yang pantang diketahui orang luar, maka dia bertanya, kenapa ada urusan yang harus segera ku selesaikan. Sebelum pergi suhu ada pesan dengan Wanti-Wanti supaya aku membereskannya, kini tiba saatnya, terpaksa aku harus melaksanakannya, lalu ia menambahkan, kalau di tengah jalan Hiante mendengar sesuatu kabar tentang guruku, boleh kau tak usah lanjutkan perjalananmu mencari Cilang Wibin, Jibun tidak mengerti, tanyanya, kenapa sejenak Wibing tergagap, katanya kemudian, guruku akan memberitahu apa sebabnya, asal kau mendapat kabar tentang beliau, usahakanlah menemuinya, Jibun kebingungan, entah apa maksud ucapan Wibing ini. Apa sebabnya bila ketemu Biao Jiusyan sing dirinya tidak perlu lagi mencari Cilang Wibin? Kan tujuannya untuk kebaikannya dan ini satu sama lain saling bertentangan. Wibing justru tidak mau menjelaskan, maka dengan rasa sangsi ia mengiakan saja. Masih ada sesuatu, aku ada sebuah kantong sutera, kantong sutera Jibun tertawa geli. Wibing juga tertawa, dari kantong sutera dia mengeluarkan sebuah sampul besar yang tertutup rapat, katanya, Hiante, ini amat penting, jika menghadapi kesulitan dan sukar dibereskan, boleh kau membukanya, kalau tidak menghadapi kesulitan bakar saja, tidak boleh membukanya lebih baik. Jangan dibuka, sahut Wibing serius. Lalu dia minta diri lebih dulu. Setelah Wibing pergi, Jibun yakin Hun Tiong Siam Chu tidak akan mengganggu dirinya lagi, maka dengan lega hati dia memberanikan duduk bersimpu di dalam kelenteng menyembuhkan luka-luka dalamnya, satu jam lamanya baru seluruh kekuatannya pulih, segera dia menempuh perjalanan ke arah barat. Hari itu Jibun tiba di kaki Chong Lemsan, seluruh pelosok gunung sudah diajelajahi, namun tiada orang yang tahu di mana letak danau setan, dia percaya apa yang dikatakan Wibing pasti bukan bualan, namun ada kemungkinan nama danau setan ini diberi oleh orang-orang persilatan untuk menentukan suatu tempat tertentu, yang tahu sudah tentu hanya orang-orang persilatan pula, rakyat jelata terang tidak tahu. 19.56 Misteri Danau Setan Apa boleh buat, terpaksa Jibun menyiapkan makanan kering yang cukup banyak dan melanjutkan pencariannya. Kalau Danau Setan merupakan tempat tersembunyi dan jarang diketahui orang, letaknya tentu amat rahasia dan belum pernah dijelajahi manusia. Karena itu, setelah masuk gunung, Jibun menuju tempat-tempat tersembunyi dan berbahaya. Tiga hari sudah dia putar kayun di pegunungan itu. Siang malam bekerja tidak kenal lelah, namun hasilnya nihil. Tapi dia tidak putus asa, dalam hati dia sudah bertekad untuk mencari sampai memperoleh hasil yang diharapkan, kalau tidak lahir batin dia tak bisa memberi pertanggungan jawab terhadap Chiang Bingcu. Hari keempat dengan ginkang angin lesus yang lihai itu, dia melambung tinggi memanjat ke atas sebuah puncak bukit yang tinggi dan berbahaya. Puncak ini mencakar langit, kecuali burung terbang, kera dan orang hutam pun takkan mungkin menjat ke atas karena dinding gunungnya berlumut dan tiada tumbuhan pepohonan apapun. Di atas puncak adalah hutan lebat dengan pepohonan-pepohonan besar dan tua, selayang pandang tak kelihatan ujung pangkalnya seolah-olah puncak yang tinggi ini mengenakan sebuah topi hijau yang besar sekali. Dari ketinggian memandang sekitarnya, tampak gunung-gunung terbentang luas dan panjang sambung-menyambung, selepas pandang, tak terlihat ada sebuah danau pun. Mungkin karena teraling oleh pepohonan lebat, maka pandangannya hanya bisa melihat ke arah depan dan kiri saja, kalau ingin melihat ke sebelah dalam dia harus menembus hutan lebat dan berada di bagian lain sana. Sejenak dia berpikir, lalu melompat tinggi ke pucu pohon, dari pucu pohon satu ke pohon lain diakembangkan pula ilmu ringankan tubuh terus maju ke depan. Puluhan tombak kemudian, tiba-tiba pandangannya terbeliak terang, tampak sebuah danau seluas beberapa hektare terbentang di hadapannya, letaknya persis di tengah-tengah hutan, sekelilingnya dipagari pohon-pohon tinggi dan tua, dari luar terang takkan kelihatan. Mungkinkah ini dinamakan danau setan? Dengan rasa girang segera dia mempercepat langkahnya terus melayang turun di pinggir danau, kira-kira sepuluh tombak jauhnya dia berhenti. Permukaan danau tampak berkilau, tenang tidak bergelombang sedikit pun, permukaan air berselimut kabut tebal, kelihatannya seperti hayalan belaka, suasana di sini diliputi hawa setan yang menggiriskan. Tanpa kuasa jibun berteriak kegirangan, betul inilah danau setan mendadak dari tengah danau sana berkumandang gelak tawa yang menusuk kuping, jibun jadi merinding. Danau setan, memangnya ada setan di danau ini? Gelak tawa itu sebentar putus sebentar bersambung, kedengarannya jauh tapi tahu-tahu amat dekat, Betapapun tinggi kepandaian dan lewekang jibun, dalam suasana seperti ini tak urung dia merasa kebat-kebit juga. Betulkah Chiang Wibin pernah kemari dan sekarang berada di sini ataukah sudah pergi? Atau hakikatnya tidak pernah menemukan tempat ini? Gelak tawa tadi sudah sirap, suasana kembali menjadi hening mencekam perasaan. Jibun tenangkan hati, lalu mengerahkan tenaga bersuara lantang, jibun angkatan muda dari Buen, mohon bertemu majikan tempat ini beruntun tiga kali dia berkauk-kauk tanpa mendapat jawaban, tak kelihatan ada reaksi apa-apa. Tengah dia ragu-ragu, tiba-tiba dilihatnya bayangan seorang bagai setan melayang tahu-tahu muncul dari tengah danau dan mendatangi ke arahnya. Tersirat hati jibun, kagetnya bukan kepalang. Mungkinkah manusia bisa berjalan di permukaan air? Kalau dia setan, di tengah hari bolong tak mungkin berani menampakkan diri. Bayangan itu semakin dekat, langkahnya berat, seperti bersuara tapi tak kedengaran pula. Air tidak kelihatan terpercik, juga tidak mirip orang mengembangkan gintang tingkat tinggi, lalu apa sebabnya dia bisa berjalan mengapung? Jantung jibun semakin mengencang mengikuti langkah bayangan itu yang semakin dekat. Kini dia sudah melihat jelas, itulah seorang laki-laki yang tua berusia tahun 1950-an, bertubuh tegap, wajahnya tidak menunjukkan mimik apa-apa, hanya sorot matanya tampak tajam berwibawa, dua kali dia melirik kepada jibun, ujung mulutnya bergerak-gerak pula, terus berputar ke kiri dan melangkah pergi. Lekas jibun merangkap tangan, sapanya, cuan ini harap berhenti tanpa berpaling lagi orang tua itu tetap melangkah pergi seperti seorang olahragawan yang tengah latihan dengan langkahnya yang ringan mengelilingi lapangan. Jibun heran apakah orang tuli? Tapi matanya tidak buta, melihat orang asing datang, kenapa sikapnya acuh tak acuh? Maka dia perkeras suaranya dan berseru, Caihe Mohon bertanya orang tua itu tetap tidak menghiraukan suaranya, lekas sekali dia berputar ke arah pinggir hutan. Sekali melejit, jibun lompat ke depan orang, katanya dengan menahan marah, kenapa tuan bersikap tak acuh begini? Orang itu tetap diam saja, namun langkahnya berhenti. Apakah tempat ini danau setantanya jibun pula dengan menekan perasaan? Bertaut alis orang tua itu, sorot matanya menampilkan perasaan aneh, lalu dengan suara yang lirih sekali, namun jelas terdengar dia berkata, lekas pergi jibun bingung dan curiga, entah apa maksud orang tua ini, tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya menyuruhnya pergi. Sikapnya pun menampakkan rasa ragu dan khawatir, kenapa? Sedikit miring tubuh, tahu-tahu si orang tua sudah menerobos lewat di samping, gerak-geriknya amat aneh dan cepat. Sudah tentu jibun tidak tinggal diam, secepat kilat ia pun berkelebat melampaui ke depan orang, serunya keras, cahai hei mohon tanya, apakah ini tempat danau setan orang tua mundur? Beberapa langkah, wajahnya menampilkan derita dan sedih, bertambah heran dan curiga jibun dibuatnya, orang memisu dan pura-pura tuli, apa maksudnya? Sekonyong-konyong dari tengah danau berkumandang suara perempuan, dia tidak akan menjawab segala pertanyaanmu suara ini terang dikirim dengan gelombang suara panjang, jelas dan tegas, keruan jibun kaget sekali, namun kalau tiada orang bersuara, urusan akan gampang dibereskan, segera dia balas bersuara, kenapa kau tidak perlu tahu, kau majikan dari tempat ini? Siapa gelaranmu? Akulah kau iyo hujin, nyonya danau setan cahai hei mohon bertemu untuk urusan apa? Cahai hei mencari jejak seseorang, siapa ci yang wibin dari kai hong, tiba bulan yang lalu beliau kemari mencari obat, oh, jadi kau inikah tegak suseng dari pertanyaan balasan ini, jibun yakin bahwa ci yang wibin memang sudah pernah kemari dan menjelaskan keperluannya, bisa jadi kini terkurung di sini, kalau tidak mana mungkin orang tahu nama julukan dirinya? Maka dengan senang dia mengiakan, kau ingin bertemu dengan ci yang wibin? Kau kenal dia orang tua tadi berkedip-kedip memberi isyarat metu kepada jibun, namun jibun sudah kelepasan omong, sudah tentu aku kenal dia terdengar kwe i o hujan terkekeh-kekeh, tiba-tiba suaranya menjadi dingin kaku, kau membuat jibun tertegun, serunya, dari mana kau tahu aku membual hakikatnya kau tidak kenal dia, berdasar apa kau bilang demikian coba, siapa yang ada di hadapanmu itu terkesiap jibun, serta merta pandangannya menatap si orang tua tadi, jelas wajah orang sedikit pun tidak mirip ci yang wibin, kecuali perawakannya sedikit sama, terutama jenggot ci yang wibin yang menjuntai panjang sebatas dada, namun orang tua ini hanya bercambang pendek. Apapun yang telah terjadi tidak mungkin dirinya pangling pada ci yang wibin. Kulit mukasi orang tua tampak gemetar, mimiknya sangat lucu dan aneh, namun dia tetap tidak bersuara. Kini jibun sudah melihat jelas wajah orang tua ini, terdapat sebuah tahilalat besar hitam menyolok di antara kedua alisnya, menurut ilmu ramalan, tahilalat yang terdapat di antara kedua alis ini dinamakan Jiliong Tohcu, dua naga berebut mutiara, yang jelas ci yang wibin tidak mempunyai tanda khas seperti ini, tapi kenapa KWIO hujin menuding orang tua ini sebagai ci yang wibin? Maka dengan cekak dan tandas dia menjawab, dia bukan apa dia bukan? Kalau begitu, tiada orang yang kau cari di sini, jibun menarik napas panjang, katanya, memang aku mau dipermainkan, memangnya kau setimpal ku permainkan dengan hormat Cai Hei, mohon sukalah yang kau bicara terus terang, laki-laki tua itu bergerak bibirnya, seperti hendak bicara tapi urung, lagaknya seperti takut bersuara. Tiba-tiba KWIO hujin tertial-tial, nadanya menghina dan menjemolahkan, katanya dingin, tegak suseng, kalau tahu diri lekas menggelinding turun gunung, jibun naik pitam, jengeknya angkuh, kalau tidak selamanya kau takkan turun lagi dari sini sebelum mencapai tujuan, Cai Hei bersumpah takkan pergi dari sini, wajah si orang tua tak mengunjukkan rasa gelisah, beruntun dia menggerakkan bibir, memberi isyarat kepada jibun supaya lekas pergi. Mendengar suara KWIO hujin berkumandang pula, Ciyang Wibin, perjanjian semula sudah batal, kau boleh pergilah, berubah hebat air muka si orang tua tadi, mendadak hardiknya dengan bengis kepada jibun, goblok, kau bikin gagal segala daya upayaku habis berkata, sebat sekali dia melejit ke tengah danau, cepat sekali bayangannya lenyap di telan kabut tebal. Jibun menjublek, hardikan ini terang adalah suara Ciyang Wibin, namun wajah orang jelas jauh berlainan, apapula artinya gagal segala usahanya? Tapi dengan begini berarti orang tua ini juga mengaku dirinya sebagai Ciyang Wibin? Kembali dia mendemontrasikan kepandaian jalan di permukaan air, mungkinkah Ciyang Wibin memiliki kepandaian setinggi ini? Tiba-tiba dia teringat kantong sutra pemberian Wibin, katanya kalau menghadapi kesulitan baru sampul surat itu boleh dibuka. Kini tibalah saatnya. Maka lekas dia keluarkan kantong itu terus membuka sampul surat itu, dilihatnya di atas secari kertas tertulis, Ciyang Wibin adalah buruku, kalau bertemu seorang ada tahi lalat di tengah alisnya, itulah wajah asli beliau, hah teriaknya kaget, sekujur badannya gemetar, sungguh mimpi pun tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa Biao Jiusyan Singh ternyata duplikat Ciyang Wibin. Baru sekarang teka teki ini tersingkap, banyak persoalan yang dulu mencurigakan kini menjadi terang. Jadi Ciyang Wibin yang berjenggot panjang itu pun hanya samaran belaka, jadi orang tua dihadapannya tadi adalah Ciyang Wibin asli. Hongkok Lan So Yan diterima tinggal di rumahnya dan dia bersekongkol dengan ayahnya, berulang kali menyuruh dirinya pergi ke rumah keluarga Ciyang di Kai Hong, agar berunding demi kepentingan Ciyang Bing Chu. Wibin juga pernah berpesan, kalau bertemu dengan Biao Jiusyan Singh supaya tidak usah mencari Ciyang Wibin teka teki yang semula sulit di tempat kini seluruhnya telah tersingkap dengan sendirinya. Kalau Ciyang Wibin sama dengan Biao Jiusyan Singh, maka mati hidup ayahnya dan siapa sebetulnya Jib Singh Ko Jane pasti boleh ditanyakan padanya. Kini tiba saatnya memberitahu padanya bahwa Kim Sian Jauh Koh, buah bergaris semas, sudah tidak diperlukan lagi. Untuk apa harus minta-minta kepada KWI Oung Hujin? Sekali lompat dia melesat beberapa tombak jauhnya, mendadak dia sadar bahwa di depannya adalah permukaan air danau, namun gerakan sudah telanjur, kedua kakinya sudah meluncur ke permukaan air. Saking kagetnya badan sampai berkeringat dingin, tapi begitu kaki menginjak turun, waktu udah menunduk, hampir saja dia tertawa geli sendiri. Mana ada air danau segala? Yang terinjak bawah kakinya ternyata adalah batu jade putih yang tumbuh secara alamiah di puncak ini, di bawah pancaran cahaya matahari, ditambah kabut tebal yang bergulung-gulung maka kelihatannya menjadi mirip air danau yang berkilauan. Tak heran Ciyang Wibin bisa berlari enteng seperti bergerak di tanah datar. Mau tak mau Jibun amat kagum dan pesona oleh ciptaan alam yang aneh ini. Danau Setan, memang pantas kalau tempat ini dinamakan demikian, suasana dan hawa di sini memang diliputi hawa setan. Setelah rahasianya terbongkar, bertambah besarnya Lijibun, segera dia melangkah lebar menuju ke tengah danau. Semakin jauh ke sana kabut semakin tebal dan pekat, dengan ketajaman matanya, dia hanya bisa melihat sejauh tiga tombak, dia harus waspada dan siaga menghadapi seragapan yang tidak terduga. Tiba-tiba pandangannya menjadi terbeliak terang, tampak sebuah bangunan yang berbentuk dari sebongkah besar batuk putih berdiri di hadapannya. Kabut di sini agak tipis, sinar matahari memancar terang-benderang, sehingga segalanya kelihatan terang dan jelas, pintu besar terbentang lebar, tampak Ciyang Wibin berlutut di depan pintu. Didengarnya akhir kata Ciyang Wibin, harap Ciyang Pua suka menarik kembali keputusan semula, dari dalam rumah batuk putih itu terdengar suara KWIO hujin, jaring dingin, tidak bisa didengar dari suaranya, usianya agaknya belum lanjut, namun Ciyang Wibin memanggilnya Ciyang Pua, ini agak janggal. Wampu kan tidak buka suara dan melanggar janji tidak peduli, apa yang sudah kuputuskan tak bisa diubah lagi, harap ingatlah pada guru almarhum, tutup mulutmu, kalau tidak mengingat gurumu Ye Uing Long Kun, memangnya kau kuijankan berdiam di atas puncak ini, tergerak hati Jibun, kiranya Biao Jiusian Singh adalah murid Yuing Long Kun. Terdengar KWIO hujin berkata lebih lanjut, mengingat gelurumu, sekarang bawa pergi bocah itu, agaknya kehadiran Jibun tetap tidak dapat mengelabuinya. Segera dia melangkah maju, serunya, Paman Ciyang, silakan bangun, mari pulang, Ciyang Wibin mendesis dongkol, Hiantit, kau bikin runyam urusanku, Paman, kini aku tidak memerlukan Kim Sian Jauh Koh lagi, tidak memerlukannya lagi, kenapa persoalannya nanti akan ku jelaskan, dengan laku hormat segera Ciyang Wibin memberi hormat ke arah pintu, serunya, wampu mohon diri lalu berdiri. Jibun pikir, KWIO hujin yang ada hubungan akrab dengan Yuing Long Kun, kini usianya tentu sudah mencapai seabad. Terdengar suara KWIO hujin berkumandang lagi, Jibun, kau ini tidak tahu sopan santun, tidak kenal adat terhadap orang tua, lekas Jibun mengubah sikap, serunya, terima kasih atas teguran Ciyampuang, wampu mohon maaf segera ia pun menyembah, ia bersikap demikian karena memandang muka Ciyang Wibin. Cukup sepatah kata dua kata begitu saja Jibun melengat, katanya, habis bagaimana menurut maksud Ciyampuang kau harus diajar adat, diajar adat bagaimana berhantam tiga jurus, jika kau mampu bertahan kau boleh turun gunung, kalau tidak kau tetap ku tahan di sini, keruan Ciyang Wibin keripuhan, dia tarik Jibun dan berkata ke arah pintu, sukalah Ciyampuang ampuni kesalahannya, usianya masih muda, bukan urusanmu Jibun naik pitam, katanya dengan temerang, apa Ciyampuang tidak keterlaluan-keterlaluan. Buyung, kau tidak setimpal berbicara demikian, merandek sebentar, lalu ia berkata pula, Siau BWE, keluarlah dan ajar adat bocah itu, jangan kau celakai jiwanya, terima perintah sebuah sahutan berkumandang dari dalam. Jibun kira KWI Ouhujin sendiri yang hendak menjajal tiga jurus padanya, tak kira dia hanya menyuruh anak buahnya, bicaranya pun seperti menghina sekali. Berubah rona muka Ciyang Wibin, katanya Hiantit, kau terlalu sombong, dengan bekalmu sekarang memangnya setimpal kau bergebrak dengan kaum Ciyampuang, lekas kau mohon ampun dan mengaku salah saja, paman boleh minggir saja, ujar Jibun tawar, Siau Tid yakin akan diriku sendiri, ah, anak yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, kata Ciyang Wibin waktu Jibun angkat kepala, tahu-tahu di hadapannya telah berdiri seorang nenek kriyot beruban, matanya bercahaya terang laksana lampu senter. Inilah orang yang dipanggil Siau BWE oleh KWI Ouhujin tadi. Sedikitnya usianya sudah mencapai 70-80 tahun, tapi namanya Siau BWE atau Sibwe kecil, kok seperti nama genduk cilik saja. Yang mulia ini adalah Siau BWE Jibun bertanya. Seriwis, namaku memangnya boleh sembarangan kau sebut, silakan mulai kalau begitu jangan sombong, kau boleh turun tangan lebih dulu, keruan Ciyang Wibin gugup, bentaknya gusar, Jibun, kalau kau mampu sambut. Ciyang Wibin, bentak KWI Ouhujin keras, jangan kau langgar aturan di sini, dengan bersungut gusar terpaksa Ciyang Wibin mundur ke samping. Jibun tahu maksud baiknya, orang khawatir dirinya tak kuasa menghadapi tiga gebrakan tapi dia tenang saja tanpa menghiraukan sikap Ciyang Wibin itu. Nenek tua yang bernama Siau BWE membentak, Hayo mulai menurut aturan Kang O, orang yang usianya lebih tua tidak akan turun tangan lebih dulu, maka Jibun juga tidak banyak bicara, secepat kilat kontan dia lontarkan Tok Ji Witsuk. Si nenek berseru kaget, sebat sekali dia berkelit ke samping. Tergerak hati Jibun, orang mampu meluputkan diri dari Tok Ji Witsuk. Maka dia ingin mengukur sampai di mana taraf kepandainya, tanpa memberi kesempatan lawan balas menyerang, Tok Ji Witsuk segera dilancarkan pula. Kedua jurus serangan ini merupakan tumpuan kekuatannya, maka terdengar si nenek mengerang sekali, tubuhnya terhuyung ke belakang, wajahnya yang penuh keripu tampak menahan derita luar biasa. Jibun tahu diri, dia tidak melanjutkan serangannya. Di samping Chi Yang Witsuk mengunjuk rasa kaget dan keheranan, lewekang dan kepandain Jibun betul-betul di luar dugaannya. Pengalaman Jibun selama setengah tahun belakangan ini, hakikatnya dia memang tidak tahu. Loh Chiampual, seru Jibun ke arah pintu, beruntung ngampu menang satu jurus, baru saja dia berkata, tahu-tahu suara dengungan berkumandang di depannya. Seorang perempuan setengah baya berwajah ayu berdiri, kering di depan pintu. Jibun kaget, apakah dia ini KWIO Hujin yang sudah berusia antara seabat itu? Hektometer, kau memang hebat, terlalu rendah penilaian ku terhadapmu, kata perempuan itu. Apa petunjuk Chiampu? Tanya Jibun. Aku sendiri akan menyambut tiga jurus seranganmu, gunakanlah seluruh kekuatanmu, menggunakan seluruh kekuatanku, Jibun ragu-ragu. Ya, aku takkan balas menyerang, aku hanya menyambut pukulanmu saja. Hayolah mulai serta merta Jibun melirik ke arah Chiang Wibin, dia ingin tahu reaksinya, namun wajah orang kelihatan bersungut leh sumalah, naga-naganya tidak mengharap Jibun turun tangan, tapi bak panah yang sudah terpasang di busurnya, tidak bisa tidak harus dibidikan, terpaksa ia pusatkan semangat dan menghimpun tenaga, pelan-pelan tangannya bergerak melancarkan truk Jiyong Itse. Kwe Ioh Hujan juga angkat sebelah tangannya, secara aneh tangannya bergerak melingkar. Dengan kaget Jibun menarik serangannya. Ternyata gerakan membundar tangan lawan membuat serangannya sukar dilancarkan, keruan bukan main kagetnya. Betapa tinggi lewekang orang, agaknya masih lebih hunggul dari ngohong kau cu, Hun Tiong Siam Chu pun tak mampu berbuat demikian. Dasar wataknya keras, timbul hasrat Jibun untuk menang, maka Tok Ji Uji segera dilancarkan pula. Tapi keadaan tetap sama, Jibun dipaksa menarik serangannya di tengah jalan. Lekas Ciyang Wibin angkat tangan, serunya, Hiantit, lewekang lociampu tiada taranya, jangan kasmirono mencobanya lagi, Kwe Ioh Hujan berkata dingin, sudah kukatakan tiga jurus, Ciyang Wibin diam saja, namun hatinya cukup lega, karena Kwe Ioh Hujan berjanji tidak akan balas menyerang. Sudah tentu lain bagi penerimaan Jibun, dua jurus serangannya yang dasyat dapat dipatahkan lawan. Apakah jurus ketiga dapat berhasil? Inilah merupakan tanda tanya pula. Padahal ketiga jurus pukulan ini merupakan inti sari dari segala puncak ilmu Bantok Bun, kalau hari ini dikalahkan oleh Kwe Ioh Hujan, sungguh merupakan tamparan dan penghinaan bagi perguruannya, sebab ini membuktikan bahwa meski Kwe Ioh Hujan tidak pernah mendirikan perguruan atau aliran, namun kenyataan ilmunya lebih tinggi dari perguruan. Sebenarnya saja latihan Jibun yang belum matang, kematangan latihan akan sangat penting. Artinya bagi perbawa ilmu yang dialancarkan, kalau Lekang bertambah tangguh, sudah tentu kekuatan jurus serangannya juga akan bertambah kuat. Di samping itu, demi menjaga tata tertib perguruan, di waktu melancarkan serangan ini dia pantang menggunakan racun, sudah tentu keadaan menjadi jauh berbeda. Apalagi kalau Kwe Ioh Hujan balas menyerang, akibatnya tentu amat mengerikan. Sikapnya serius, sorot matanya berkilat laksana api yang mencorong panas. Sambutlah jurus ketiga di tengah hardikannya, Tok Jiu Semse segera dilancarkan di landasi seluruh kekuatannya. Ah, walau lirih suaranya, namun semua orang mendengar keluhan ini, Kwe Ioh Hujan agak kelimbung dan tergetar mundur, segera ia mengayun tangan dan berkata, kalian boleh pergi suaranya terasa pahit, geletir, sedih lagi. Bayangkan, seorang tokoh bulim yang sudah seabad usianya dikalahkan seorang tunas muda, sudah tentu bukan kepalang rasa kecewanya. Ji Bun sendiri tidak menyangka jurus ketiga serangannya bakal berhasil, keruan ia pun melenggong. Setelah orang buka suara baru dia sadar dan lekas memberi hormat. Katanya penuh rasa susal, Lo Chiang Pua suka mengalah, terima kasih, tanpa bicara lagi Kwe Ioh Hujan putar tubuh terus berkelebat masuk ke dalam pintu, nenek tua yang dipanggil Siobwe tadi juga ikut lenyap ke dalam. Chiang Wibin tertawa kecut, Katanya, Marilah kita pergi mereka berlari memasuki hutan dan menuju ke pinggir jurang. Ji Bun melongok ke bawah, Katanya, Paman, Kere bagaimana kau akan turun? Ikatlah aku kata Chiang Wibin, Setiba di celah-celah antara lekukan batu gunung, dari dalam lubang di bawah batu Chiang Wibin merogoh keluar dua gulung tali, pada ujung tali terpasang gantolan besi yang berbentuk cakar. Pakai ini katanya. Silakan Paman turun lebih dulu, Siow Tit punya kere lain, Chiang Wibin heran, seperti hendak bicara, tapi urung, sambil menggerakkan kedua cakar besi di tangannya, segesit kera tubuhnya segera melorot turun ke bawah dan segera bayangannya ditelan gumpalan awan. Ji Bun kerahkan tenaga, lalu dengan ginkang angin lesus pelan-pelan ia pun melayang turun ke bawah. Setiba di bawah, bayangan Chiang Wibin tidak kelihatan, ia merasa heran. Secara beruntun mereka turun, jarak waktunya tidak terlalu lama, kenapa bayangannya tidak kelihatan? Tak mungkin dia tinggal pergi begitu saja. Mendadak ia melihat sebuah cakar yang dipakai Chiang Wibin tadi jatuh di antara semak-semak sana, di depan semak-semak tampak noda darah pula berceceran menuju ke arah kanan. Keruan ia kaget, Chiang Wibin terang mendapat seragapan di luar dugaan, memangnya siapa yang pasang perangkap menjebaknya di sini? Kenapa dirinya tidak mendengar keributan dari orang-orang yang berbakuhan tam disini? Kepandaian silat Chiang Wibin cukup tangguh. Dengan gelisah dia ikuti ceceran darah itu terus memasuki semak belukar, beberapa tombak kemudian ceceran darah itu berhenti dan lenyap tiada kelanjutannya. Pandangannya di sini teraling dedaunan dan semak belukar, tidak bisa melihat ke tempat yang jauh. Tapi Chiang Wibin yakin, menurut waktu dia perhitungkan, peduli apa yang telah terjadi, pihak lawan pasti tidak akan lari jauh. Maka dia melompat ke atas sebuah hatu yang tinggi letaknya, dari atas melihat ke bawah, namun selepas matanya menjelajah tiada yang ditemukan sesuatu. Kalau Chiang Wibin sampai mengalami nasib jelek, pasti bukan kepalang sesal hatinya, keringat membasahi jidatnya, hatinya gelisah seperti dibakar. Di saat dia celimukan, tiba-tiba didengarnya sebuah suara herangan lemah seperti suara yang bergema dari bawah tanah, arahnya dari hutan yang tak jauh di sebelah depan sana, tanpa pikir Jibun lantas menubruk ke arah datangnya suara. Betul juga dilihatnya Chiang Wibin tertelikung tangannya, terikat pada batang pohon, mulutnya disumbat kain tebal, hanya sepasang matanya saja yang kelihatan. Sekelilingnya sunyi senyap tidak terdengar suara apapun. Berkobar amarah Jibun, bergegas dia menghampiri Chiang Wibin. Sejak kelana berulang kali dia mengalami bencana, liku-liku kehidupan Kengow yang serba berbahaya kenyang baginya, maka dia sudah meningkatkan kewaspadaan. Kalau menuruti adatnya yang dulu, sejak tadi dia sudah menubruk ke arah Chiang Wibin serta membebaskannya. Uk, uk Chiang Wibin bersuara dalam tenggorokan, Jibun berhenti, matanya menjelajah sekitarnya, lalu melangkah maju pula. Biji metu Chiang Wibin mendelik sebesar kelereng, sayang mulut tersumbat sehingga tak dapat memberi peringatan bahaya apa yang bakal mengancam Jibun. Tapi Jibun cukup mengerti akan sikapnya yang cemas dan khawatir itu. Kalau tahu pasti ada perangkap, namun Jibun tetap melangkah mendekati Chiang Wibin. Mendadak kedua kaki Chiang Wibin menggedok tanah, tanah dan daun serta renting pohon yang kering sama ditendangnya bertaburan. Disitukah perangkapnya? Tiba-tiba Jibun tersadar, langkahnya diperlambat, sementara matanya meneliti dengan seksama sekelilingnya, daun-daun kering dan tertumbuhan rumput pun tidak lepas dari pengamatannya, ingin ditemukannya sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba sehawah suara yang amat lirih, sedemikian lirihnya kalau orang biasa pasti tak mendengarnya, tapi kuping Jibun yang tajam dapat menangkapnya dan tahu letaknya kira-kira lima tombak di semak pepohonan sana. Dasar cerdik dan waspada Jibun lantas tahu kalau di sebelah sana pasti ada orang yang sembunyi sudah tentu tujuannya hendak membokong atau menyerang dirinya dengan care apapun. Kini barulah dirinya tahu apa maksud Ciyang Wibin menggedok tanah dan melotot padanya, maksudnya jelas mencegah dirinya mendekat lebih lanjut. Seret laksana kilat menyamber di tengah angkasa, cepat sekali Jibun menubruk ke semak pepohon sebelah sana. Belang, pada waktu yang sama, tanah di mana barusan Jibun berpijak, meledak keras dengan memercikan lelatu api, asap tebal membubung tinggi ke angkasa. Ngek di tengah herangan kesakitan, tahu-tahu seorang pemuda baju sutera telah dicengkeram oleh Jibun. Goheng Sucia Hihi, sungguh tak kira kalian cakar-cakar iblis ini juga menguntit diriku sampai di pegunungan ini, belum selesai Jibun bicara, Goheng Sucia yang diringkusnya mendadak menjerit ketakutan, ngkelui cu reaksi Jibun amat cepat dan tangkas, begitu lepas tangan, sebat sekali tubuhnya melompat tiga-empat tombak ke samping, maka terdengar ledakan keras pula, diiringi pekik tertahan Goheng Sucia yang mati dengan tubuh hancur lebur, asap tebal mengelilingi sekitarnya, daun dan dahan pohon sama rontok berjatuhan. Beringas wajah Jibun, sekali lompat dan cengkeram, kembali dia berhasil mebekuk seorang pemuda baju sutera. Pengalaman merupakan pelajaran yang berharga, begitu berhasil mebekuk seorang musuh, segera dia melompat ke tempat lain. Maka bayangan orang segera bermunculan dari berbagai arah, semuanya berseragam baju sutera warna bijau ketat, kecuali yang sudah mati bersama yang ditawan di tangannya sekarang semuanya berjumlah delapan orang. Tegak suseng, hari ini kau pasti mampu seru seorang. Jibun menoleh, dilihatnya dari balik pohon sebelah kanan sana muncul seorang aneh berambut merah, matanya yang cuma satu bersinar terang buas dan liar, badannya kurus kering seperti gentar, jubah yang dipakainya panjang dan lebar kedodoran sehingga keadaannya mirip sekali setan gentayangan. Laki-laki ini bukan lain adalah wakil kau cung kau hang kau, jip set sin jiu jing adanya, tempoh hari dia pernah terluka oleh tok jiu itsek, untung dapat melarikan diri. Ku kau cu, Jengek Jibun Sinis, Selamat bertemu. 19.57 Beberapa misteri mulai terkuak. A-a-a-ah pekik panjang yang mengelikan berkumandang di angkasa pegunungan. Sebab cengkeram dan mengerahkan tenaga, secara hidup-hidup Jibun membetot protol tubuh pemuda baju sutra yang dibekuknya tadi, sekenanya terus dilemparnya mayat itu ke depan. Berpijar metu, tunggal jip set sin jiu jing saking murka, teriaknya seperti kebakaran jenggot tegak suseng, kalau hari tidak ku hancur leburkan tubuhmu, aku bersumpah tidak jadi manusia, Jibun menyeringai, jengeknya, kalau tidak jadi manusia, nah, pergilah jadi setan belum lenyap dia bicara, tahu-tahu ia sudah menubruk ke arah Jib Satsin. Jangan bergerak Jibun kaget, lekas dia hentikan aksinya, tampak Jib Satsin sudah melompat sembunyi ke belakang Chiang Wibin, telapak tangannya menekan batok kepala Chiang Wibin. Dengan murka Jibun membentak, Jib Satsin, berani kau mengganggu seujung rambutnya, ayah manjing pun takkan ku biarkan hidup dalam goheng kau, semua orang mengkilik mendengar ancaman tegas ini. Wajah Jisatsin sendiri pun berubah, katanya bergelak tawa, anak muda, kau tiada punya kesempatan lagi, belum tentu, tiba-tiba kedua kaki Chiang Wibin kembali menggedok-gedok tanah. Jibun seketika sadar dan waspada, sigap sekali tiba-tiba dia membalik tubuh, dilihatnya seorang sucia tengah mengayun tangan menimpukan Ngo Lui Chu, kekuatan Ngo Lui Chu dapat mencapai beberapa tombak, betapapun cepat gerakan Jibun takkan lebih cepat daripada ledakan Ngo Lui Chu itu. Kalau Tong Sian Hwasio mampu menghentikan luncuran Ngo Lui Chu di tengah udara dengan ilmu Sian Tian Chin Kahi, namun Jibun tak mampu berbuat demikian, soalnya masing-masing mempunyai keahliannya sendiri. Waktu amat mendesak, tiada tempo buat Jibun mencari akal. Secara refleks terpaksa diakerahkan sepenuh kekuatannya menggempur dengan kedua telapak tangannya. Setelah pukulan jarak jauh dilontarkan, cepat dia mendekam. Da'arul karena kebentur oleh tenaga pukulan dari jauh sebelum jatuh menyentuh tanah sudah meledak di tengah udara, terdengar dua kali jeritan pula, ketiga sucia sekaligus terjungka mampus. Jibun gunakan kesempatan baik ini, di saat Jib Setsin terpencar perhatiannya, selicin belut segesit kera tubuhnya tiba-tiba melenting ke belakang Jib Setsin, berbareng ia terus menutup. Jib Setsin tersadar dan kaget, namun sudah terlambat, kesempatan untuk menghantam batok kepala Chiang Wibin sudah tiada lagi, lebih perlu menyelamatkan jiwa sendiri, terpaksa dia berkelip. Bahwa dia berhasil meluputkan diri dari tutukan lihai ini membuktikan bahwa kepandaian silatnya memang bukan olah-olah tingginya. Benci Jibun luar biasa terhadap musuh yang ini, di mana tubuh orang berkelebat, sigap sekali ia pun membayanginya, berbareng Tok Jiu Semsak dilancarkan. Kontan Jib Setsin melolonggeri, tubuhnya terjungkal reboh, namun dia masih kuat meronta bangun. Kembali Jibun ayun tangannya dengan telak dada orang ditamparnya, tubuh orang kurus kering laksana gentar itu seketika terlempar, beluk, begitu terbanting di tanah lantas tak bergerak lagi. Empat sucia lainnya yang ketinggalan pecahnya linya, beramai-ramai mereka angkat langkah seribu alias melarikan diri. Jibun tak sempat mengejar dan membunuh mereka, menolong Chiang Wibin lebih penting. Chiang Wibin menggosok tangannya yang terikat kencang tadi, katanya sambil tertawa getir, Hiantit, sungguh berbahaya, hampir saja jiwa kita melayang, Paman tidak apa-apa tanya Jibun prihatin. Tidak apa-apa, agaknya mereka sudah pasang perangkap dan menunggu kita di bawah gunung mereka kemari karena menguntip jejakmu, tujuannya hendak membunuhmu dari mana mereka tahu Paman berada bersama aku? Paman sudah beberapa bulan terkurung di atas, setan atau malaikat pun tiada yang tahu, siya Utit juga datang seorang diri, apalagi jarang orang Kanghou yang pernah melihat wajah asli Paman ini, kejadian ini tidak mungkin kebetulan, aku tiba di bawah sini, lantas disergap, malah Jib Setsin membuka kedok mukaku. Marilah duduk, ceritakan dulu pengalaman akhir-akhir ini padaku, Jibun duduk di atas dahan pohon yang roboh, lalu menceritakan pengalamannya setengah tahun yang lalu, karena adanya larangan perguruan, maka dia hanya menjelaskan sekenanya tentang rejeki yang diperolehnya, seluk beluk bantuk pun tidak dia ceritakan. Ciyangwi bin manggut-manggut, hatinya lega dan terhibur, katanya menghela nafas, Jibun duduk, dengan kepandayanmu sekarang hanya beberapa gelintir orang saja yang mampu menandingimu, Jibun geleng-geleng, katanya Paman terlalu memuji, terhadap KWIO Hujin saja, kalau beliau mau melawan secara sungguh-sungguh, siapa unggul atau asor sulit ditentukan? Coba kau terkah, siapa sebenarnya KWIO Hujin? Dia adalah pek pian molly yang dulu pernah menggetarkan buling itu, oh, tak heran wajahnya tidak cocok dengan usianya, ternyata ia pun seorang gembong yang dalam bidang tatarias, bukan begitu, apa yang kau lihat adalah wajahnya yang sebenarnya, luwakangnya sudah sedemikian tinggi sehingga dapat mempertahankan kecantikan dirinya, secara serampangan akhirnya aku herhasil menemukan Danau Setan. Mengingat hubungannya dengan Amarhum Guruku Ye Uing Long Kun dulu, dia mau memberikan Kim Sian Jauh Koh kepadaku, namun dia mengajukan syarat, bahwa aku harus berbakti kepadanya setengah tahun lamanya, berbakti. Jadi kacunya maksud Paman ya, di samping itu dalam syarat yang ditentukan juga bahwa aku dilarang berbicara dengan siapapun yang datang dari luar, kenapa demikian? Dia khawatir aku membocorkan rahasia Danau Setan ini, sungguh orang aneh bertingkah ganjil pula, memangnya. Eh, kau belum jelaskan kenapa kau tidak memerlukan buah itu lagi tanpa sengaja ku pernah mengalami suatu kejadian aneh dan memperoleh rejeki nomplok, tangan beracun sudah bisa ku kendalikan menurut kemauan hati, tanpa diobati, racun sudah ku tawarkan sendiri. Sebaliknya jerih payah Paman ini membuat hatiku tidak tenteram, jangan kasinggung soal ini lagi. Kau masih ingat tentang janji sebulan pada setengah tahun yang lalu? Sekarang kau boleh tanya langsung, Jibun menyeka keringat jidatnya, setelah tenangkan hatinya yang bergejolak, lalu buka suara, bagaimana tentang mati hidup payah sikap Chiang Wibin tampak berubah, katanya sambil menggigit bibir, mungkin dia masih hidup, hanya mungkin? Itu berarti belum tentu, kemungkinan boleh diartikan masih hidup. Kau tahu siapa sebetulnya Jib Sinko Jin? Dia adalah duplikat ayahmu sendiri, laksana di samber petir kaget Jibun, matanya mendolik, suaranya gemetar, tidak, tidak mungkin, kenapa tidak mungkin di puncak pek, Chio Ahang Siawetit dipukulnya sampai terjungkal ke dalam jurang, Chiang Wibin berjingkrak berdiri, serunya, ada kejadian begitu? Mungkinkah, kenyataan begitu, Siawetit tidak membual, Chiang Wibin mendelong sekian lamanya, mulutnya melongo tanpa bersuara. Pikiran Jibun menjadi kalut, seorang ayah tanpa sebab hendak membunuh puterannya sendiri, siapa mau percaya. Tapi apa yang diucapkan Chiang Wibin pasti bukan bualan, cuma di dalam persoalan ini pasti ada latar belakangnya yang sukar diraba, segera ia tanya, Paman, lalu bagaimana dengan kedua mayat di jalan raya ke Kehang itu kalau Jib Sing Ko Jin adalah ayahmu, maka berani ku pastikan ayahmu masih hidup? Dia, dia, kenapa bisa begitu ya, untuk menghindari pengejaran siang ke An Hong, karena dia sendiri atau Jib Sing Ko Jin merupakan sasaran utama pihak Wito Hue, maka dia mengatur muslihat ini, tapi kenapa dia turun tangan terhadapku? Mungkinkah ada latar belakang yang serba rahasia hal ini memang sukar diraba, jadi kalau demikian, jadi ayah betul-betul belum mati. Paman pernah sehaluan dengan ayah bukan ya, laki-laki tak dikenal dan KW Eloh Jin yang berhasil merebut hutsim itu ku duga adalah samaran ayahmu, sayang aku tak berperhasil memecahkan seluk-beluk ini, keponakan sudah tahu, KW Eloh Jin adalah Ngo Hang Kau Chu, apa terkakci yang wibin? KW Eloh Jin adalah Ngo Hang Kau Chu ya, dia pula yang pernah menyamar jadi ayah, berjubah sutra dan berkedok, orang pertama yang pernah membunuh keponakan, kau sudah mendapatkan bukti-bukti dan nyata, kalau demikian aku bisa menyimpulkan bahwa Jiksingko Jin yang memukulmu itu bukan samaran ayahmu, mungkin orang itu juga pandai rias diri, sebelumnya dia sudah mengintip dari tempat sembunyinya. Maka dengan mudah ia turun tangan padamu, analisa Paman tentu tidak meleset, lalu siapa orang ini mungkin KW Eloh Jin itu, untuk ini keponakan yakin pasti bisa membereskannya, hutsim tercuri di rumah Paman, sebetulnya dengan kemampuan Paman, Cilang Wibin Geleng-Geleng, katanya getir, waktu mendapatkan hutsim, ku dapat patung itu sudah kehilangan hatinya, ku kira sudah tiada nilainya lagi, untuk menghindari bencana maka sengaja ku buat pajangan supaya dicuri orang, untuk mengaburkan salah sangka orang, oh, kiranya demikian. Ibu tua Hongkok Lan So Yan menempati gedung setan milik Paman di kota Cingyang, hubungannya dengan ayah sudah retak, liku-liku kejadiannya kau sudah tahu. Tentunya kau masih ingat kisah hingtian kiam Gui Han Bun yang bermusuhan dengan ayahmu. Karena ibu tuamu minta perlindunganku, terpaksa aku menerimanya, aku menghargai dia dan simpatik padanya, soal ini ayahmu tidak tahu, dan anak itu, terunjuk perasaan sedih pada wajah Cingyang Wibin, katanya rawan, dia adalah putra Paman, ibunya meninggal waktu melahirkan dia, maka ku titipkan ibu tuamu untuk mengasuhnya, jibun manggut-manggut, katanya pula, kalau ayah masih hidup, kenapa dia tidak menemuiku? Mungkin dia punya perhitungan sendiri, mungkin. Ai, sebetulnya tak perlu ku bicarakan soal ini, namun kau juga sudah tahu, betapa sepak terjang dan kelakuan ayahmu sebetulnya memang keterlaluan, anak pantang menista perbuatan ayah sendiri, apa pula yang bisa jibun katakan? Maka dia alihkan pokok pembicaraan, katanya, ibu diculik pihak dohang kau, demikian pula Tianta Imoki, terbeliak Matu Ciyang Wibin, katanya, sejak Jit Singpul hancur, selalu dia bersama ayahmu, bagaimana, mungkin ayah dibunuh pihak gohang, kasuru jibun kaget. Ciyang Wibin menepukur, rona mukanya berubah ganti-berganti. Paman, kata jibun pula, maaf, sebetulnya ada hubungan rahasia, apakah antara Paman dengan ayah hubungan rahasia tiada? Tapi, hal ini memang kau harus tahu, dulu aku bersahabat dengan ayahmu, sayang aku tidak menyelami watak dan karakternya, belakangan baru ku dengar banyak perbuatannya yang tidak baik, sehingga hubungan kami semakin renggang, sampai pada waktu kau menolong putriku dari markas Cipto HWE, sejak itu putriku sudah menaksir padamu. Kemudian baru aku kontak pula sama dia, kami masing-masing bertukar ilmu, bertukar ilmu ya, kuajarkan gerakan badan dan tata rias, sedang dia mengajarkan ilmu beracun, itulah sebabnya dia pandai menyamar dan aku pun tidak gentar terhadap serangan tanganmu yang beracun, oh, dengan kaget jibun mengiakan, sungguh hal ini tidak pernah dia bayangkan, secara langsung teka teki selama ini telah tersingkap pula. Tanyanya, apakah Paman tahu dari mana asal-usul ayah mendapatkan ilmu beracun itu katanya tanpa sengaja dia memperoleh sejili tokeng, tokeng? Pernahkah ayah menceritakan bagaimana dia memperoleh tokeng ini tidak? Memangnya kau sendiri tidak tahu keponakan diajarkan secara lisan, belum pernah melihat tokeng, entah bagaimana asal-usulnya, lalu ia menunduk memeras otak, mendadak dia angkat kepala sambil berseru, ya, aku sudah mengerti sekarang, kau mengerti apa tanya Chiang Wibin. Go Hang Kau Chu adalah pemilik tokeng, mungkin di dalam suatu kejadian, ayah mendapatkan tokeng ini dari dia, sedang ibu terkurung di Go Hang Kau, kalau benar apa yang Paman katakan bahwa ayah selalu bersama ibu, tentu ayah sudah terbunuh oleh pihak Go Hang Kau, kalau Go Hang Kau berusaha membunuh keponakan dengan macam-macam kaya, tujuannya tentu hendak mencari kembali ilmu beracun itu, kau yakin analisamu ini pasti tepat, umpama meleset juga tidak terlalu jauh, apakah muridku Uibing sudah melaksanakan pesan yang kutinggalkan? Ketahuilah, tugas yang sedang dia kerjakan bakal membantu membongkar teka-teki ini, tergerak hati Jibun, sebetulnya dia ingin tanya tugas apa yang dikerjakan Uibing, namun dia urung bertanya. Chiang Wibin mengerut alis, katanya, tapi bukan mustahil kalau komplotan Wicu Hwicu Siang Kuan Hang yang melakukannya, ku kira tidak mungkin, bukti tidak ada, memang, tapi ketika Jib Singpoh hancur, Siang Kuan Hang juga meluruk datang hendak menuntut balas, dendam Siang Kuan Hang terhadap ayahmu sedalam lautan, apapun yang terjadi, dia takkan melepas ayahmu. Tapi dulu Paman pernah berulang kali mencegah aku menuntut balas bukan mencegah, soalnya aku merasa peristiwa ini rada janggal, ku harap setelah kau berunding dengan ayahmu baru bertindak, supaya tidak bekerja memberbi buta dan menempuh bahaya yang tiada artinya. Tak kira sejauh ini jejak ayahmu tetap menghilang, Jibun mangut dengan berat, katanya, keponakan bersumpah untuk membongkar kejadian ini sejelas-jelasnya, Hiantip masih ada persoalan lain sementara ini tidak ada, baik, kini jawablah sebuah pertanyaan Paman, tapi perlu ku katakan, kau tidak perlu rikuh, aku pun tidak memaksa. Katakanlah terus terang. Kau menyukai Bingcu tidak seketika Jibun menjublek tak mampu menjawab, kalau dikatakan tidak suka, ini bertentangan dengan sanubarinya, kalau menyatakan suka, jelas Ciyang Wibin menuntut adanya ikatan nikah, lalu bagaimana dia harus memberi pertanggungan jawab kepada Tianta Imoki yang telah mengorbankan segala miliknya untuk dirinya? Sekian lama Jibun mematung tak mampu bicara. Banyak persoalan dalam dunia ini yang tak mungkin bisa dikerjakan secara paksa oleh siapapun demikian ujar Ciyang Wibin menghela nafas. Kata-katanya laksana jarum menusuk hati Jibun, tapi apa yang dapat diakatakan? Suasana sesaat menjadi hening, kikuk dan serba salah. Setelah berpikir baru Jibun berkata, Paman, bagaimana kalau soal ini ku jawab setelah si Yautip berhasil menuntut balas? Masing-masing orang mempunyai cita-cita hidup sendiri, cuma perlu ku tegaskan, puteriku itu berkeras hati, biarlah nanti si Yautip sendiri yang bicara langsung dengan dia. Maksudmu soal jodoh ini sukar terlaksana si Yautip punya kesulitan, tentunya adik Bin Chu dapat memaklumi, terbayang rasa masgul pada wajah Ciyang Wibin. Jibun sendiri juga merasa rikuh, serba salah dan menyesal, terasakan betapa agung dan besar perhatian keluarga Ciyang pada dirinya, selama hidup takkan dilupakannya, malah kali ini demi perjodohan dirinya dengan putrinya, orang tua ini rela menempuh perjalanan jauh dan bahaya mencarikan obat penawar racun tangannya, kini harapannya yang dinanti-nanti akan sirna, betapa hati seng hartawan besar nomor satu dan tokoh aneh dari Kang Wibin takkan sedih dan menyesal. Paman Si Yautip sangat menyesal, soal ini tak usah dibicarakan lagi. Bagaimana tindakanmu selanjutnya Si Yautip akan meluruk ke markas Ngo Hang Kau baru nanti pergi ku itu HWE, perjalanan ke Ngo Hang Kau boleh ditunda, Paman sudah mengatur suatu musliat, biarlah kita lihat dulu hasil dari rencanaku itu baru nanti mengambil langkah selanjutnya, langkah apakah yang telah Paman atur terlalu pagi untuk ku jelaskan, akan ku jelaskan setelah tiba saatnya, kalau begitu Si Yautip akan pergi ke Tompeksan saja, kenapa tidak ke Cinyang, temui lah Bingcu di sana, oh, ya, tentu, tentu Si Yautip akan ke sana, baiklah, kita berpisah di sini, selamat bertemu di kota Cinyang, Jibun tahu Ciyang Wibin tidak mau muncul dengan wajah aslinya di muka umum. Mungkin setelah berdandan baru akan menempuh perjalanan, maka Jibun juga tidak banyak bicara lagi. Silakan Paman, katanya. Hati-hati terhadap orang Ngo Hang Kau, mungkin mereka mengatur perangkap dan men sergap. Jibun mengiakan. Ciyang Wibin segera melayang pergi. Jibun mendongak melihat suaca, matahari telah jauh doyong ke barat, lekas dia berlari-lari menuju ke arah timur. Beruntung perjalanan ke Danau Setan ini tidak sia-sia. Ciyang Wibin selamat. Malah dia berhasil melihat muka orang yang asli, banyak persoalan rumi tersingkap pula, sayang mati hidup ayahnya masih merupakan tanda tanya. Keselamatan Ibunda dan Tiantai Moki juga masih mengganjeng hatinya. Bagaimana dia harus bicara langsung terhadap Ciyang Bincu setelah tiba di kota Cinyang? Inilah soal pelik yang menjadi pemikirannya sepanjang jalan. Sehari semalam baru dia keluar dari pegunungan Cong Lemsan, semalam dia menginap di hotel, setetah cukup istirahat dan memulihkan kesegaran badannya, esok pagi dan melanjutkan perjalanan menuju ke Tenggara. Hari itu dia tiba di Sipsan, di gunung inilah San Lemli Sim bersemayam, mau tidak mau dia teringat pada Hun Tiong Sian Chu, jiwanya hampir mampus di tangannya, kalau dalam tubuhnya tiada darah Tiantai Moki yang pernah minum darah naga batu, tentu sejak lama dirinya sudah mati. Dendam lama ditambah sakit hati yang baru lalu, betapapun harus segera dibereskan. Maka Jibon membelok meninggalkan jalan raya menuju ke arah Bukit Payung di mana tempat Hun Tiong Sian Chu bercokoh. Setelah tahu letaknya dan apal jalannya, dengan mudah dan cepat Jibon menuju ke puncak berbahaya dengan undakan batu tunggal menuju ke atas itu. Di atas sanalah Hun Tiong Sian Chu berada. Setelah diserbu pihak Ngo Hang Kau, adalah jama kalau penjagaan lebih ketat dan kuat, lalu dirinya harus menerjang secara terang-terangan lewat undakan batu ini atau mumbul ke atas menggunakan ginkang pusaran angin lesus saja. Sebelum Jibon berkeputusan, terang-terang, tiba-tiba didengarnya suara benturan senjata tajam dari pinggir hutan sana, Bangkit rasa ingin tahu Jibon, lekas dia melenting ke arah datangnya suara. Keadaan di dalam hutan ternyata amat tegang dan mengejutkan. Seorang Suyucai kampungan sedang berhadapan dengan seorang laki-laki baju sutera, keduanya bersenjata pedang, pedang laki-laki baju sutera menudin ke bawah, sedang pedang si Suyucai melintang lurus ke depan, sementara tangan kiri melindungi dada. Kedua orang menunjuk gaya yang berlainan dari permainan ilmu pedang umumnya, keringat sudah membasai jidat dan badan kedua orang, dada turun naik, agaknya mereka berhenti untuk mengatur nafas dan menghimpun kekuatan. Pertempuran ini tampaknya menjelang babak terakhir, yang terang keduanya sama kuat alias setanding. Masih ada lima orang berbaju sutera ketat bersenjata pedang berjajar setengah lingkaran di luar gelanggang, masing-masing menduduki posisi yang mengurung, setiap pedang kelima orang ini memancarkan sinar kemilau yang berceceran darah. Di atas tanah dua belas mayat bergelimpangan. Jibun menyelingap maju lebih dekat, kedatangannya tidak diketahui, waktu dia menyapu pandang, segera ia pun maklum. Orang-orang baju sutera itu adalah jago-jago kosengigo hangkau. Siu caitua ini pernah menawan dirinya dan belakangan menjadi anggota Witu Hwe pula. Asal-usulnya belum diketahui. Para korban itu ternyata adalah anak buah Witu Hwe. Terang, terang sinar pedang berkelebat kemilau laksana kilat menyambar, hawa pedang terasa dingin dan mengiris kulit, bayangan kedua orang berkutat sebentar lalu berpencar mundur, kembali keduanya bergaya dengan posisi semula. Kepandaian ilmu pedang kedua orang ini jarang terlihat di kalangan bulim. Jibon pikir belum lama kau hangkau berdiri, namun berhasil menjaring jago-jago silat tinggi sedanyak ini, taraf kepandaian ke-6 orang jago pedang ini sudah terhitung kelas 1 di kalangan kangkau. Tapi Matthew Jibon lebih banyak menatap pada si siu caitua, beruntung hari ini bertemu di sini, perhitungan lama dibereskan nanti. Terdengar laki-laki setengah umur baju sutra itu buka suara, saudara betul-betul tidak mau memperkenalkan diri tiada perlunya, suara si siu caitua rada gemetar. Tapi permainan pedangmu sudah membongkar asal-usul dirimu. Kau sudah tahu Guihan bun, hingtianit kiam yang kau unjukkan barusan tentu dapat ku kenali, bagus, agaknya memang luas pengalamanmu jengek siu caitua. Mencelos hati Jibon, hingtianit kiam Guihan bun, bukankah dia ini suami atau kekasih ibu tua Hongkok Lan So Yan. Terbayang cerita yang dikisahkan Biao Jiusian Sing, agaknya Guihan bun tidak mati ketika terjungkal ke dalam jurang. Ya, kini Jibon mengerti kenapa tempoh hari orang menculik dirinya dan mengompes keterangan di mana ayahnya berada, kiranya menyangkut urusan permusuhan lama ini. Pertempuran berlangsung pula dengan sengit. Pikiran Jibon sedang pusut. Di cara kejadian nyata, perbuatan ayahnya dulu memang kotor dan memalukan. Petaka yang menimpa sepasang kekasih ini memang sangat menyedihkan, siapapun pasti akan menaruh simpati kepada mereka. Tiba-tiba kelima pemuda baju sutera menghardik bersama terus terjun ke tengah gelanggang, jadi enam lawan satu kini, sudah tentu lekas sekali keadaan berubah. Betapapun tinggi kepandayan hingtian itiam Guihan bun, dalam beberapa gebrak saja sudah terancam maut, terang sekali Guihan bun bukan tandingan ke enam musuhnya. Entah berdasarkan perasaan apa, tiba-tiba Jibon menghardik di luar sadarnya, berhenti sebat sekali dia melompat maju. Orang-orang yang tengah berhantam berbareng menghentikan gerakannya dan mundur, serempak mereka memandang ke arah datangnya suara. Tegak suseng mereka berteriakan kaget. Melihat Jibon, Siu Chai tua memandangnya dengan sorot penuh kebencian. Dengan langkah berat Jibon menghampiri, lalu menghadapi laki-laki setengah umur yang menjadi pemimpin anak buah Ngo Hang Kau, suaranya dingin, apa kedudukanmu di dalam Ngo Hang Kau laki-laki itu menyurut selangkah, katanya, Tegak suseng, ku harap kau tidak bersikap bermusuhan dengan pihak kami, akanku berantas kalian setan iblis ini berubah rumen ke enam orang. Tegak suseng, kata laki-laki setengah umur geram, jangan lupakan keselamatan jiwa tawanan kami menyinggung Ibunda dan Tianta Imoki, hal ini malah mengobarkan amarah dan kebencian Jibon, yang tak terkendali lagi, sorot matanya mencorong benderang, hardiknya kalap, serahkan jiwa kalian kaki menjejak maju, kedua tangan bergerak dengan sepenuh kekuatan, telapak tangan tegak menabas lalu menggaris melintang, gelombang angin dasyat bagaya mukan ombak samudera menggulung maju. Kepandaian laki-laki setengah umur memang lihai, tahu-tahu tubuhnya berkelebat miring menghindar ke pinggir, berbareng pedangnya terayun. Sinar pedangnya memanjang delapan kaki, membabat dari samping ke arah Jibon. Betapa lihai serangan ini sungguh hamat mengejutkan. Dalam waktu yang sama, kelima pedang lainnya juga menyerang dari berbagai arah. Kedua tangan Jibon sudah terlanjur menyerang dengan kekuatan penuh, maka kakinya mendesak maju pula sambil menekuk badan. Laksana kilat tangannya bergerak, dua orang kontan menjerit ngeri pedang terlempar dan badannya tersungkur tak bergerak. Mundur, laki-laki setengah umur memberi aba-aba. Dia mendahului lompat jauh, ketiga temannya keruan ketakutan setengah mati berlomba mereka putar badan terus angkat langkah seribu. Kalian takkan lolos bentak Jibon. Secepat anak panah meluncur tiba-tiba Jibon menyusul ke arah laki-laki setengah umur, telapak tangan diselingi tutukan jari yang mengandung racun bekerja, menutup sambil mencengkram. Kontan laki-laki setengah umur mengerang panjang, badannya yang tengah lari terbanting keras, kepalanya melesak ke dalam tanah, jiwa pun melayang seketika. Sebat sekali Jibon menjemput sebatang pedang dari tanah. Sekali ayun dia menimpuk ke arah pemuda yang tengah lari sifat kuping ke arah kanan, begitu pedang meluncur, cepat sekali dia melejit mengejar ke arah pemuda yang lari ke arah yang berlawanan itu. Lolong panjang berkumandang dari arah sana, pedang menembus punggung ke dada dan memanteknya di atas tanah, pemuda itu pun melayang jiwanya, sementara kedua orang lagi tersusul Jibon. Seperti menjinjing anak ayam, batok kepala kedua orang dia adu hingga pecah berantakan, hanya sekejap enam orang sudah tamat riwayatnya. Jibon putar balik menghampiri hingtianit kiam, katanya, orang Shigui, selamat bertemu Guihan pun menyurut mundur, suaranya dingin, tegak suseng, apa kehendakmu?